Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Mote Solo Sebenernya gamenya udah kelar kemarin, cuman gue ngida aja pengen nyari satu hal lagi Jadi kemarin kan itu ada gangguan iblis dari si cewek berbaju merah kan ya Makanya gue di part kali ini gue pengen fokus aja sama dia, apa sih yang terjadi, apakah kita bisa dapetin ending khususnya juga Dan ada dampak apa, atau ada scene-scene yang lebih spesial lagi Yaudah kita langsung masuk aja ke gamenya, yuk Nah ini dia, saat ya kita beralih ke gaun merah Kita liat kebodohannya dia Ternyata begitu jadi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihatlah Lihatlah 그게 무슨 뜻이에요? 말 그대로의 뜻이죠 혼란스러운 건 어느 사람에게나 안 좋잖아요 그럼 김호씨는 취업 준비할 때 어떠셨어요? 제 입으로 말하기는 좀 뭐하지만 저도 취업 준비할 때는 조금 힘들긴 했는데 그래도 남들보다 쉽게 취업한 편이어서 그렇게까지는 혼란스럽지 않았어요 그렇구나 김호씨는 별로 걱정 없으셨나봐요 부럽다 저는 제가 지금 이렇게 오로지 취업에만 매진하는 게 맞는 건가 싶기도 해서 제가 생각하는 게 맞는 건가 Oh beda banget sih ternyata enggak beda banget-banget Kita tetap konsisten ke si baju merah Sumpah 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 Belab kecamata Apa ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Pendumnya itu di rumahku telah menikmati apa.. Bebodohnya ada yang ensahisa yang dia lihat MulJoke yang ada sebelum kamu melihat apa? Aku juga SH нельзя malam Terima kasih telah menonton! 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 Aslinya abis kita balik dari toilet Si Yumiya langsung cabut Tapi ini gue sambungin ke scene yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Udah habis kesembaran Tabok aja tabok Kimo sih, kamu bukan bersama Masjutnya, kalau kamu berapa sama Aku kesempatan, bisa makan bersama Aku ketemu sendiri Aku bisa sepuluh Aku enggak diحدah Aku seru Kami seru Apa? Saya rasa Tentu Saya Tentu Tentu Tidak, tidak, tidak. Oke, nah ya. 그냥 누군가가 하는 말을 그대로 듣고 따라할 뿐이에요 저는 여자를 만나본 적이 없으니까 그렇게 하는 게 제 최선이라고요 최선만이 다가 아니에요 이런 식으로 하다가 그 어느 여자도 못 만나요 정말 저 그렇게 별론가요? 오늘 소개팅마저 잘 안되면 안 맞는 건 안 맞는 거예요 다른 사람 만나세요 그래요 꼭 가셔야겠다면 가세요 그런데 마지막으로 꼭 확인하고 싶은 게 있어요 네? 또 뭘 확인하고 싶은데요? 제가 지금부터 30초 동안 눈 감고 있을 테니까 조금만 더 생각해 주세요 아주 조금이라도 아니 털 끝만큼이라도 좋은 부분이 있었더라면 그대로 자리에 앉아 계셔주세요 마지막까지 왜 그래요 진짜 뭐 지를 봐야지 유미씨 이렇게 보내기 싫어서 그래요 이렇게 오늘 보내면 다시 못 보잖아요 정말 조금이라도 좋았던 게 있다면 다시 생각해 줄 수 있잖아요 아니 30초만이라도 이 정도 시간이라도 생각할 시간은 가질 수 있잖아요 그래요 그럼 그럼 저 눈 감을게요 딱 30초만이에요? 딱 30초? 아 뭐 네네 알아서 하세요 이제 시간 셉니다 저는 지금 이 순간 유미씨의 마음을 돌릴 수 있을 거라고 생각합니다 시작할게요 뭐예요 생각하면서 이렇게 바로 눈을 뜨면 어떡해요 죄송합니다 제가 어둠이 좀 무서워서요 다시 함께했습니다 다시 한번 보여드리고 싶어요 다시 한번 가볍고 싶어요 네 다시 한번 가볍고 싶어요 왜요 생각하고 있어요 뭐여서 warten� 딱 한테 허여 생각하고 있어요 사실 의사툭 그건 궁금하니까 이거도 일종의 유미씨가 생각하는 제 페려입니다 이거도 일종의 유미 씨 Area 생각하는 제 페려입니다 방식이 좀 이상해도 방식이 좀 이상해도 너무 이상하지만 제 페려 라고 생각해주세요 Coba buka lagi Terdekai ada suara atas gitu Uyami sudah baik orang yang baik Seorang yang baik orang yang baik right? Terima kasih Mikasih Terima kasih telah menonton! 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 Siapa? Terima kasih telah menonton! 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 Aku tidak bisa pun mencoba. Kami gulat... Pendukungnya lama jadi kau sepda. Jika aku benar-kenali juga... Aku juga sepda-kenali mencoba. Kami juga? Tidak tahu? Tidak tau aku tidak? Atau karena aku? Karena kau. Aku yang menyakuihanya. Jika aku terima kasih. Tidaklah gak seperti ini. Terima kasih telah menonton 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 Game mode solo ini Kalau gue bilang sih dari Yang bagus-bagusnya dulu Cinematografi itu lumayan Lumayan cantik di beberapa adegan Dia op-nya bisa nangkep Gambar yang cantik-cantik Terus Actingnya juga lumayan oke Apalagi kalau misalkan Kalian nanti nonton di bagian paling akhir Tapi gue spill aja disini Tapi gue spill aja disini Kata si aktris ya si pemeran nya Kim Yumi Dia bilang di project ini dia bener-bener bisa ngasah skillnya dia untuk nampilin segala macam emosi yang bisa dia keluarin Jadi kalau misalkan kalian lihat penampilannya si siapa ya namanya li dayong ya kalau gak salah baca namanya kayak gitu Kayaknya si pemeran nya si Kim Yumi ini Dia bener-bener totalitas untuk meranin segala macam emosi yang ada di game ini Dan kalian bisa ngeliat sih di beberapa adegan dia bisa keliatan marahnya dia bisa keliatan cutenya dia bisa keliatan stressnya dan segala macamnya itu bisa kita rasakan dan kita pahami dengan baik Tapi kalau misalkan acting si cowoknya sih ya untuk berperan agak-agak apa ya komedik komikal gitu bisa dibilang ya cukup bagus meskipun gue gak terlalu suka untuk tipe-tipe acting yang kayak gini Ya karena buat gue kurang nyaman aja gitu untuk ditonton Terus lanjut menurut gue editingnya oke juga Jadi kan menurut info dari si pemerannya Kim Yumi lagi Mereka syuting ini tuh gak mengikuti urutan kronologis dari gamenya itu sendiri Jadi bener-bener random ngacak segala macam Makanya untuk bikin gamenya itu tetap nyaman untuk dimainin Itu kan perlu editing yang sangat rapi ya Dan ini juga gak lepas dari peran penampilan para artis-artisnya Makanya tuh setiap kali ada perpindahan adegan gue ngerasanya itu cukup bagus aja Cukup seamless juga dan juga gak kerasa aneh gitu perpindahan scene dari 1 ke 2 Meskipun kalau kalian mainin lagi kalian bakalan dapet scene diantara 2 adegan yang akan ditransisiin itu Jadi meskipun adegan itu dicabut tetap gak mempengaruhi jalan ceritanya sama sekali Jadi tuh bener-bener disini editingnya dituntut untuk semuanya tuh harus terlihat mulus-mulus aja dari awal sampai akhir Terus yang selanjutnya dia di game ini bener-bener banyak banget adegan-adegannya Jadi kalau misalnya kalian mainin normal lurus aja gitu kan Kalian udah dapet sekian adegannya Terus kalau kalian main lagi kalian bisa milih option lain Itu bakalan dapet adegan baru Terus kalau kalian iseng-iseng lagi akan lebih iseng lagi itu bakalan dapet adegan lainnya lagi Jadi bener-bener scene-nya banyak endingnya juga banyak Disini salah satu kelebihan dari game-game yang bertipe interaktif kayak gini Emang harus possibility endingnya tuh banyak Terus juga scene-nya harus banyak dan juga ada hidden scene juga Yang mana yang kita pikir tuh scene A dan scene B itu sebenarnya udah berkesinambungan Tapi ternyata ada scene lain lagi di tengah-tengah mereka Nah itu yang menurut gue cukup unik di game kali ini Lalu kelebihannya lagi di game ini tuh kita bisa ngulang di beberapa bagian tertentu Jadi itu juga mempermudah kita untuk dapetin adegan-adegan yang belum kita dapetin sebelumnya Mereka nawarin proses skip Terus juga pilih scene itu gampang banget Kita bisa liat di menu-nya itu sendiri Jadi cuman kalo misalkan skip tinggal ke ujung aja klik skip Terus kalo misalkan mau milih udah tinggal geser-geser aja Asiknya itu sih Terus juga kalo kalian ngecek IG-nya Instagram-nya Itu Instagram beneran jadi bisa disamperin Emang Instagram-nya dibuat untuk game ini kayak khusus Oke tadi kelebihannya sekarang kita bahas untuk kekurangannya Dimana ini banyak banget menurut gue kekurangannya Gue juga gak tau ya kenapa dia dapet predikat Best Korean Indie Game atau apa gitu gue lupa Yang pasti dia dapet award gitu lah Gue gak ngerti juga sih kenapa Menurut gue agak kurang Yang pertama yang paling fatal dah Game ini kan dirilis dikhususkan untuk konsol loh kan ya Tapi menurut gue ini tuh gak dioptimalin buat konsol itu sendiri Jadi kayak apa ya Beberapa button-nya itu gak nyaman untuk kita aplikasikan Terus yang paling parah lagi Ini kan gue mainnya di Switch Dia tuh gak bisa di touch Bodoh banget gak sih yang bikin game ini Dia udah ngerilis untuk Switch Kenapa gak sekalian dirapiin touch-nya gitu loh Padahal kan game kayak gini kan cocoknya itu untuk di touch-touch banget kan Sayang banget sih Jadi kaget banget waktu gue lagi mau tiduran Terus gue pengen main kan Eh pas gue main Lah kok gak bisa di touch Ya ampun Bener-bener Sayang banget sih kenapa dia baru rilis Ini 2 tahun loh dari perilisan pertama dia di Steam Dan ini tahun 2023 dia rilis untuk konsol Gue gak tau sih apa yang dipikirin sama si publisher-nya atau developer-nya Kenapa gak sekalian dirapiin Sayang banget Terus yang selanjutnya adalah Yang tadi juga gue udah singgung di sebelumnya Typical comedy-comedy yang ada disini tuh yang aslin dan bukan tipe gue Gue sendiri kalau misalkan nonton k-drama atau k-movie yang ada kayak gininya tuh Biasanya gue suka skip Karena gue gak suka aja tipe-tipe komedi yang kayak gini Apa ya Bodoh aja gitu loh Gak masuk di akal Gue mau gak masuk di akal Tapi ini kan yaudahlah cerita aja gitu kan Gue gak tau sih apa ada orang sebodoh ini gitu di dunia nyata Tapi menurut gue sih kebangetan kalau misalkan sampai ada ya Ya itu sih yang paling parah untuk tipe komedinya gue gak suka banget Terus meskipun penampilan dari para artis-artisnya itu oke-oke Tapi menurut gue kalau di game kayak gini itu kan yang ditawarkan sebenarnya nomor 1 kan visual kan ya Cara visual karakter-karakter yang ada di game ini itu menurut gue so-so aja biasa-biasa aja Jadi gak ada yang terlalu cantik banget meskipun waktu gue liat si Li Dayong waktu muda ya Waktu foto-foto jaman kuliahnya dan sebagainya itu keliatannya cantik banget sih Cuman gue gak tau apakah itu filter atau enggak sebenarnya Karena waktu di real scene-nya itu kan gak terlalu mirip banget kayak di foto sebenarnya Jadi mungkin bisa aja itu filter atau apa Karena emang keliatan lebih cantik di foto Terus juga masih berhubungan sama artis-artis penggodanya yang pake baju merah Itu menurut gue nanggung banget sih Untuk nakal itu nanggung Jadi emang di game ini tuh aman banget Gak ada yang NSFW semuanya SFW Cuman ya tipis-tipis doang gak ada yang terlalu sensual-sensual banget Gak ada hal-hal nakalnya Padahal tuh kalo diliat dari warna gambar dan segala macemnya itu Rada-rada mirip sama film-film yang judulnya Sister-Sister Mungkin kalo kalian tau warnanya yang cerah banget itu kan Itu agak mirip Tapi ya disini emang gak ada scene-scene yang nakal Jadi kalian yang berharap ada scene nakal dari game Korea ini Sayang sekali tidak ada hal tersebut Jadi ya karena memang fokus game ini tuh romantik sih Bukan erotik Terus juga game ini Meskipun butuh 2 tahun untuk rilis di konsol Mereka kayak masih punya banyak bug gitu Tapi sebelum ke bug gue pengen ngasih tau ini dulu Dia subtitle itu kan pake bahasa Inggris ya Nah itu banyak banget tipe Berantakan banget Terus juga banyak kata-kata yang salah Di antaranya yang gue inget dong ya Kayak same jadi smile Terus a dream jadi undream Jadi aneh banget gitu Kenapa ini localizationnya emang gak ada yang Eh bukan localization ya Yang nerjemahin emang gak ada yang Nah gitu loh sama tulisan-tulisan ini tuh salah Salahnya tuh bukan 1-2 Tapi banyak banget Hampir di setiap adegan tuh pasti ada yang salahnya Dan itu fatal banget sih menurut gue Untuk game kayak gini yang udah 2 tahun nunggu rilis di konsol Kenapa gak diperbaikin gitu Apa cuma nyari duit dong Jadi gak diperbaikin semua kesalahan-kesalahannya gitu Terus kalo ke bug itu bugnya itu banyak banget Salah satunya itu Waktu kita lagi operasikan hp Itu beberapa kali gue udah click back Malah kebuka lagi Ini dalam kasus di IG ya Kebuka lagi post berikutnya gitu Padahal gue udah click back Jadi gak coba sih Mesti balik lagi ke home-home lagi gitu Itu salah satu bugnya Terus yang satu lagi Di bagian yang pas kita mau konfirmasi Apakah kita akan menuju ke adegan ini atau enggak Itu kan ada tuh tombol ok sama cancel Nanti gue juga harus diain Nah oknya itu udah nyala ping duluan Buat apa gitu loh Jadi oknya ping cancelnya abu-abu Terus pas kita mau konfirmasi kan Kita otomatis mikir Dia udah nyala ping di ok Makanya kita bisa click langsung ok Ternyata enggak Itu tombolnya di cancel Terus baru kalo kita mau ke ok Itu kita geser Tombol ping itu berubah jadi merah Buat apa Harusnya dua-duanya tuh sama-sama abu-abu Kalo lu klik salah satunya itu jadi ping gitu loh Kok tampilannya berantakan banget menurut gue Itu sih ngeselin banget sih Kenapa hal kecil kayak gini tuh Nggak diperhatiin gitu loh Kacau-kacau Tapi ya meskipun banyak kekurangannya itu Menurut gue untuk dimainin sih Tetep nyaman-nyaman aja Dengan kekurangan kayak gitu Kalian bisa tetep Lupain aja lah Kekurangan minor-minor yang ngeselin itu Karena kalian juga akan Terbiasa sendiri jadinya Menurut gue sih untuk game ini Gue kasih rating 5 per 10 aja sih Meskipun gue kayaknya sih pengen ngasih Lebih rendah lagi tapi menurut gue 5 udah cukup bagus Dan untuk game seharga 18 dolar Menurut gue sih game ini Nggak worth untuk dibeli Jadi kalian yang tertarik Mungkin bisa nonton aja di Youtube Gue kebetulan disini Menyediakan dua ending Jadi sisanya kalian cari lagi Ke tempat yang lain mungkin Atau kalian yang bener-bener penasaran Sama game ini Mungkin belinya pas lagi diskon Meskipun ya sekarang juga lagi diskon sih Sebenernya Harga aslinya tuh 19,99 dolar gitu Diskon jadi 17,99 dolar Menurut gue game ini sih Awardnya harganya Kayaknya 15 dolar juga udah cukup Kemahalan sih game-nya Ya menurut gue sih Harga-harga game kayak gini Pastinya di 12 Sampai 15 lah 15 itu Kalau game itu bisa nawarin Sesuatu yang Apa ya Nyaman untuk dimainin Terus juga Artis-artisnya Cakep-cakep Terus juga Ceritanya oke Endingnya banyak Tapi di game ini kan Ada beberapa aspek yang Masih minus ya Jadi ya 5 per 10 Menurut gue cukup Tapi untuk harga Kemahalan Oh iya gue mau nambahin Satu lagi Jadi Kalau misalkan Dikasih pertanyaan Ending mana yang Menurut gue Paling berkesan Menurut gue sih Salah satu ending yang Paling berkesan itu Yang ini nih Yang lagi gue puter sekarang Itu dia Kan di pas pertama Dia bilang kan Si ceweknya itu Pengen Si Kimo Sulap menghilangkan diri ya Eh tau ini Beneran bisa Ngilangin diri dong Gue gak tau ini Gue mencet apaan Tapi tiba-tiba Gue bisa kayak gitu Jadi si Kimo Beneran bisa ngilang dong Geblek Gue suka banget Si ending yang ini Ternyata bener-bener Dimanfaatin gitu Cuma sayang banget Editnya gak rapi gitu Pas ngilangnya itu Masih keliatan geser gitu Sayang banget Disitu Gitu aja kali ya Jadi Mungkin kita ketemu lagi Di game-game yang tipe Kayak gini lagi Nanti Gue ada beberapa game Tapi gue gak tau Akan mulai upload yang mana Karena Jujur gue bikin subtitle Itu agak susah sih Mungkin kalo misalkan Karakter yang ngomong Bahasa Inggris Jauh lebih gampang ya Katanya sih sekarang Udah ada Transkrip yang otomatis gitu Di Premiere Pro Jadi gue gak tau Apakah gue akan Bisa pake itu atau enggak Tapi Dari kemarin Gue mainin game yang kayak gini Tuh Pake bahasanya Bahasa Kemarin tuh gue main apa ya Death Come Through Itu bahasa Jepang Terus Si Sred itu bahasa Rusia Tapi dia udah ada Subtitle Indonesia sih Di dalemnya Terus Baru yang ini lagi nih Mau tes solo Korea Kita liat aja lah Nanti Mau mainin game apa Gue juga gak tau Selanjutnya Yang tipenya kayak gini ya Yaudah kita Ketemu lagi di game-game Selanjutnya Takip banget ya Yang udah nonton Jangan lupa like Comment share Dan subscribe Terus juga follow Akun sosmed gue Gue Zeno Bye-bye Sampai Sampai 대학 때 졸업은 했는데 취업은 못하고 있고 부모님 눈치는 보이고 알바까지 얼마 전에 잘렸다 이제는 뭘 어떻게 해야 하냐 싶다 그중에 어떻게 해야 할지 모르겠는 게 하나가 더 있는데 그건 바로 사랑인 것 같다 연애를 안 해본 것은 아니지만 연애를 하면 할수록 사랑이란 걸 더 모르겠다 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!